Ketua Komisi Pemerintahan DPR Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung serta Pakar Hukum Tata Negara Biviti Susanti Selamat petang Bang Doli dan Mbak Biviti Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Pakat Bang Doli ada usulan ini dalam RUU Revisi jumlah kementeriannya dihapus dan diserahkan sesuai kebutuhan Ini sebenarnya sudah se-urgeon apa sih? Ya kalau soal materinya saya kira kita jangan dulu bicara materinya saya mau menjelaskan bahwa kami di Komisi 2 sebenarnya dari awal perode itu kan kami diminta ya semua AKD itu menyusun daftar apa kira-kira undang-undang yang perlu disempurnakan di perode ini nah kami waktu itu mengusulkan ada 37 daftar ya dan ada beberapa undang-undang yang kami sebut adalah bagian dari penyempurnan sistem politik dan sistem pemerintahan kita dan itu salah satu termasuk adalah undang-undang kementerian undang-undang nomor 39 tahun 2008 nah kenapa waktu itu kami masukkan? karena kami menganggap ini undang-undang kan sudah kalau ditunggu dari sekarang 16 tahun tentu kalau kita bicara tentang soal perkembangan dunia, perkembangan zaman itu 16 tahun itu kan bukan waktu yang singkat 2 tahun, 3 tahun saja perubahan sudah banyak terjadi nah oleh karena itu saya kira kami menganggap itu perlu diupdate mengikuti perkembangan situasi sekarang dan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang tentu kan program atau situasi dan kemudian latar belakang program kebutuhannya kan berbeda 16 tahun lalu dengan yang sekarang dan 10 tahun yang akan datang nah oleh makanya waktu itu kami mengusulkan ini segera juga untuk dimasukkan dalam perubahan di perode ini nah terakhir kemudian kan ada situasi yang juga berkembang pertama tiba-tiba ada usulan dari asosiasi atau hukum tata negara selama macam itu tiba-tiba nyebutin angka 40 ya dan kemudian disitulah mulai kemudian muncul respon-respon pro dan kontra ada yang bilang nih soal akomodasi polisi dan selama macam itu tetapi teman-teman balik kemarin waktu menyusur, menyisir programnya ada putusan mahkamah konstitusi yang memang harus ditelanjuti dengan perubahan undang-undang ya waktu kemarin ada yang mengajukan judicial review tentang soal wakil menteri dan segala macam itu yang mengharuskan memang tidak perlu dibatasi itu hak prerogatifnya presiden nah ini kan di DPR artinya baru proses awal kami pun di komisi 2 kemarin agak terkejut juga prosesnya tiba-tiba muncul di paripunan diserahkan kebalik nah tinggal tiga-tiga kalau namanya proses undang-undang itu kan memang harus ada inisiatifnya dulu oke artinya meskipun ini baru awal ini tidak untuk memenuhi atau mengakomodasi para pendukung sebelumnya? saya berharap dengan revisi undang-undang saya ini termasuk orang yang kalau revisi undang-undang itu harus melalui pembuat undang-undang DPR dan pemerintah kenapa? karena kalau diserahkan kepada pembuat undang-undang ini kan prosesnya memang harus memenuhi semua ya unsur material dan segala macamnya jadi harus ada menusunan naskah akademik dulu harus ada uji publik dan segala macam itu ya nah jadi kita betul-betul nanti bisa melihat ada pertanggung jawaban akademiknya apa kebutuhan pelaksanaan program pemerintahan 5 tahun 10-15 tahun yang datang yang kemudian dituangkan dalam susunan struktur pemerintahan atau kabinet itu yang saya kira penting nah sekarang baru bermulai teman-teman balek nyusut inisiatif sebagai inisiatif DPR sudah disetujui tadi kemudian sampaikan kembali purna nanti kita tunggu mau diserahkan ke siapa oke saya ke Mbak Bivitri Mbak Bivitri kalau Anda membacanya seperti apa? apakah ini memang efisien? sudah urgent? untuk menciptakan good governance? ya ini yang saya kira harus kita bedah ya jadi memang pada sedikit saya ceritakan dulu pada 2019 sebenarnya kami para dosen-dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengadakan konferensi nasional hukum tata negara yang isinya memang salah satunya adalah rekomendasi untuk merevisi soal kementerian ini tapi justru usulan kami adalah harusnya dibuat lebih efisien lebih kecil karena secara konstitusional misalnya ya secara konstitusional dulu nih undang-undang dasar kita itu kan memang mengatur di pasal 17 tentang kementerian kalau kita cek dari nomenklatur yang diatur langsung dalam undang-undang dasar maupun urusan yang diatur dalam undang-undang dasar sebenarnya yang disyaratkan ada itu hanya 12 nah tapi memang di undang-undang kementerian negara kebetulan tadi saya baru diskusi dengan para perumus konstitusi 99-2002 dibuatkan 30 dipikirkan memang 34 itu karena ada berbagai alasan begitu ya tapi memang tidak dipikirkan untuk sesuatu kabinet yang terlalu besar karena kita juga jangan keliru untuk melihat bahwa kesuksesan suatu organisasi itu tergantung pada besarnya jumlah kepengurusan karena sebagai perbandingan kan misalnya yang sudah sering disebut saya kira ya belakangan hari ini di Amerika Serikat yang jumlah penduduk maupun wilayahnya hampir sama dengan Indonesia itu hanya 15 kementerian nah kita punya sekarang 34 begitu kemudian waktu itu juga kami misalnya minta ada evaluasi apakah betul kementerian koordinator misalnya memang betul dibutuhkan nah jadi hal-hal seperti itu kalau memang perubahannya adalah di soal-soal yang sifatnya membuat kabinet itu lebih efektif dalam hal kewenangan dan juga efisien maka bisa saja kita diskusikan sama-sama tapi buat saya pokok soalnya bukan di jumlah kementerian sama sekali kalau ternyata tekanannya ada di jumlah kementerian maka tidak salah kalau kita kemudian menduga bahwa ini ada kaitannya dengan jumlah jabatan yang harus dibagi diantara koalisi maupun koalisi di luar koalisi Prabowo kemarin yang harus direkrut ke dalam pemerintahan karena mau dibentuk koalisi yang besar artinya Anda membacanya ini sebagai salah satu bentuk untuk mengakomodasi? oh ya buat saya ini sangat kelihatan ya karena urgensi kalau kita berbicara urgensi dalam hal kuantitas jumlah menter dalam kabinet buat saya sebenarnya tidak ada urgensinya yang dibutuhkan sekarang kita harus ingat ya dalam membentuk kementerian itu anggarannya juga tidak kecil jadi kita harus ingat nanti ada fasilitas gaji staff khusus dari tiap menteri tiap wakil menteri dan lain sebagainya dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang menurut saya yang lebih dibutuhkan adalah membuat kementerian-kementerian yang ada lebih efektif bekerja ketimbang nambah jumlah orang jadi urgensi sebenarnya tidak ada oke kita pastikan ke Bang Doli ya Bang Doli sebenarnya ini dari revisi ini yang diinginkan kan kalau tadi dari pakar hukum Tata Negara menyebutkan dibuat se-efisien mungkin justru lebih kecil nah kalau yang ini direncanakan akan lebih besar atau seperti apa karena ini kan kita berkaitan dengan kos dengan anggaran dan lain sebagainya kalau saya setuju kalau saya pendekatannya adalah kependekatan kebutuhan jadi kita jangan dulu masuk palsu angka mau berapa dan sebutan angka ini kan juga tiba-tiba dari asosiasi itu yang kemudian mau jadi 40 setahu saya dari pihaknya Pak Prabowo atau kami dari Koalisi Indonesia Maju belum pernah itu ngomong soal angka nah makanya kalau ditanya sama saya sebagai Ketua Komisi 2 kami sejak awal ingin melakukan revisi undang-undang ini berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program pemerintah yang lebih efektif dan efisien 5-5 saat yang datang nah kita gak tahu jumlahnya berapa akan lebih besarkah atau lebih kecil? ya nanti kita lihat kebutuhannya saya gak bisa ngatakan bisa lebih besar lebih-lebih kecil ya kan atau mungkin bisa jadi tetap dirubah nomenkulaturnya dan setelah macam gitu nah makanya kita jangan dulu masuk ke situ menurut saya ya kita kaji dulu kira-kira katakanlah sekarang gini kita punya presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Giba apa sih program-program yang prioritas kan ada 320-an program gitu nah kira-kira 320 ini bisa atau cukup gak ditopong dengan kementerian yang sekarang gitu nah kalau tidak mungkin kita harus ubah tapi kan kita gak bicara 5 tahun aja kan gak mungkin undang-undang ini berubah tahun 5 tahun sekali gitu tapi kan kita harus bicara visi yang akan datang ini aja udah 16 tahun mungkin kita bicara tentang tantangan Indonesia tentang tantangan dunia 15-20 tahun yang akan datang dan apa struktur pemerintahan yang paling kuat untuk menghadapi situasi itu jadi menurut saya kalau memang ini kan sudah mulai prosesnya nah mari kita sama-sama menyampaikan ya masukkan apa yang penting kebutuhan 5 tahun sebutan dibandingkan kita berdebat ya kalau misalnya hanya segedar mau bicara angka ya gak perlu revisi undang-undang ya kan karena terlalu sayang kalau kita mau bicara angka-angka ya mungkin pakai jujur-jur bisa pakai perpu bisa kan gitu kira-kira Mbak Bivitri kalau dilihat dari revisi undang-undang ini seakan semua pihak setuju gitu ya kalau Anda melihatnya atau membacanya seperti apa Mbak ya saya ingin menyerotinya memang dari segi proses sih Mbak Sintia jadi kan kami sebenarnya saya sebenarnya belum membaca sebenarnya usulan konkretnya seperti apa sih yang sudah dibahas nah karena memang baru mau diusulkan saya kira inilah pentingnya sekarang kita buka semuanya sehingga partisipasi bermakna itu nanti akan benar-benar dilaksanakan dengan baik termasuk misalnya pada pegawai-pegawai kementerian yang mungkin akan kena dampak nah tapi pertanyaan Mbak Sintia kan tadi ini gimana kok semuanya rata-rata setuju ya jadi salah satu cara saya membaca apa sebenarnya politik hukum dibalik usulan ini adalah persis di situ karena saya melihat ada intensi memang dari terutama koalisinya Pak Prabowo untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari banyak partai politik gitu sehingga dilihat dari kesetujuan-kesetujuan yang ada saja sudah kelihatan ada semacam kebulatan begitu ya ada semacam dukungan politik yang cukup untuk bisa mengubah undang-undang ini nah tapi saya masih ini ya saya masih skeptis dulu karena kita belum baca sebenarnya usulan konkretnya apa sih yang dibicarakan nah kalau misalnya memang tidak semata-mata menambah jumlah kementerian jadi memang ini buat publik perlu diketahui dalam undang-undang yang sekarang maksimal 34 jadi kalau sedikit kurang dari 34 tidak perlu mengubah undang-undang yang mendorong sebagian pihak ingin mengubah undang-undang adalah katanya mau dinaikkan jadi 40 supaya semua bisa diakomodasi nah ini kita belum dapat kejelasan sama sekali dan proses legislasi tidak boleh setertutup ini jadi barangkali ini titiknya karena kalau sudah disetujui sebagai usul inisiatif sudah bisa dibuka kita harus bicarakan secara terang-beneran termasuk cost and benefit analisisnya bagaimana nanti kementerian-kementerian itu mau dikelola baik terima kasih Mbak Bivitri Susanti Pakar Hukum Tata Negara dan juga Ahmad Doli Kurnia Tanjung Ketua Komisi Pemerintahan DPR dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang selamat sore selamat sore sodara